Pemirsa PT. PPTBK tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah calon investor terkait rencana pelepasan saham di proyek investasi pelabuhan dan jalan tol tahun ini. Lewat aksi tersebut, perseroan menargetkan bisa mengantongi dana Rp750 miliar hingga Rp1 triliun. Hingga kini PT. PP masih mematangkan valuasi dari setiap aset yang akan didifestasi. Perseroan pun masih belum dapat mengungkapkan target dana secara spesifik dari masing-masing aset yang akan dilepas. Namun demikian lewat divestasi saham, perseroan menargetkan dapat memperoleh dana hingga Rp1 triliun. Adapun perseroan telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor dari dalam dan luar negeri terkait divestasi sahamnya. Pada terminal multi-purpose Kuala Tanjung di Sumatera Utara, selain itu perseroan juga telah menawarkan sahamnya kepada mitra perseroan di proyek tersebut, yaitu PT. Pelindo 1. Terima kasih telah menonton!